Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita dapat garapan sebuah speaker aktif Yang tergolong jadul Tapi tidak jadul jadul amat sih Nah Ini Dia belum punya bluetooth Dan kita diminta dipasangi modul bluetooth Untuk modul bluetooth yang akan saya pasangkan adalah Modul bluetooth yang PCB nya itu warna hitam Seperti ini Ini adalah modul PCB Bluetooth versi 5.1 Yang tidak ada suara Ceweknya Nah kalau yang ada suara cewek itu Yang biasanya warna merah Kita akan pasang Dan sebelum pasang kita pastikan dulu nih Speaker aktifnya ini dia normal Kita coba ya Oke Untuk speaker aktifnya ini dia normal Disini kita akan membuka Mesin bagian belakangnya ini Dan ini dia sobat solder Setelah kita lepas Mesin bagian belakangnya Terlihat seperti ini ya Dia punya Mesin ini sudah diganti Menggunakan mesin OCL 150W Selain menyiapkan Modul bluetooth nya Tentunya Kita Pastikan dulu ya Tekangan kerja untuk modul bluetooth ini Adalah maksimal 5V Jadi range Tegangannya ini Kisaran 3,3 Sampai 5V Nah kita ambil yang 5V aja Karena Kita lebih Gampang menemukan IC regulator nya Disini kita akan Menurunkan Tegangan dari Plus 17V Yang ada disini ya Ke 5V Ya Jadi disini kita menggunakan IC IC 7805 Teman-teman juga bisa menggunakan IC 7805 Atau menggunakan kombinasi Zener 5,6V Beserta transistor NPN Dan Resistor Dan ELCO Tentunya Nah biar lebih ringkasnya Kita gunakan saja IC Disini yang saya pakai Adalah IC L7805 CV Nah kemudian Kita gunakan juga Atau kita membutuhkan juga Disini satu buah ELCO 16V 100uF Ini Kalau tidak punya 16V 100uF Teman-teman bisa pakai Yang 10V 100uF Atau 25V 100uF Untuk 100uF Ini Saya sarankan Minimal 100uF Lebih juga Tidak apa-apa Nah selain ELCO Dan IC Kita Membutuhkan juga Sebuah Resistor Disini Resistornya Mana nih Saya lupa Naruh Resistornya Dimana nih Baik Resisturnya Kita pakai Yang 47 Ohm Ini 2 Watt Kalau tidak punya 47 Ohm Bisa pakai Yang 22 Ohm 33 Ohm Atau Di Kisaran Itulah Yang penting Antara 22 Sampai 47 Ohm Untuk Wattnya Bisa pakai Yang 2 Watt Atau mungkin 1 Watt juga Boleh Kalau Resistornya Tidak Sampai Overheat Ya Tidak apa-apa Pakai yang 1 Watt Oke Fungsi Resistor Disini Adalah Untuk Meminimalisir Hum Atau Dengung Dan Untuk Biar IC nya Ini Tidak Apa ya Tidak Kepanasan Atau Overheat Oke ya Untuk Tidak Dengung Juga Atau Tidak Ada Noise Meminimalisir Noise Kita tambahkan Elko Oke Itu Fungsi Fungsi Dari Komponen Kita tambahkan Tima Dulu Di Kaki Tengah IC 7805 Oke Setelah itu Kita Pasangkan Di Bagian Sini ya Bagian CT nya Ingat Untuk Pemasangan Disini Saya Memilih Memasangnya Di bagian Elko Besarnya Ini Untuk Meminimalisir Noise Lagi-lagi Untuk Meminimalisir Noise Nah Ini Resistor nya Kita pasang Sekalian Seperti Ini Ya Di Bagian Input Atau Kaki Nomor Satunya Kemudian Untuk Elko Kita pasang Sekalian Aja Biar Tidak Nanti Tidak Kewalahan Nah Untuk Kaki Positif Elko Kita pasang Di Kaki Nomor 3 Kemudian Kaki Negatif Elko Kita pasang Di Kaki IC Nomor 2 Kemudian Kita Solder Aja Dia punya Kaki Dulu Komponen Komponen Pada IC Regulator Ini Kita Pastikan Dulu Ya Kita Solder Biar Dia Tidak Gerak Gerak Nanti Oke Udah Siap Ya Seperti Ini Jadi Cara Pemasang Seperti Ini Kita Siapkan Juga Kabel Secukupnya Dua Buah Kabel Secukupnya Seperti Ini Ini Untuk Supply Kita Pasang Sekalian Aja Biar Nanti Tidak Kerepotan Nah Untuk Hitam Adalah Kutub Negatif Untuk Kabel Putih Adalah Untuk Output Ini Di Kaki Nomor 3 IC Kita Solder Lagi Oke Setelah Itu Kita Pasangkan IC Di Di Bagian Kaki CT Atau Kaki 0 Ini Kita Tekuk Dulu Dia Kaki IC Biar Aman Biar Tidak Sampai Soft Di Sini Di Bagian Sini Atau Bisa Menjauh Sedikit Seperti Sini Di Kaki Zenernya Sini Intinya Penyolderan Harus Di Bagian Input Tegangan Kita Tidak Mengambil Di Bagian Amplinya Dulu Karena Yaitu Untuk Meminimalisir Noise Noise Atau Dengung Nah Ini Setelah Dirasa Sudah Masuk Atau Sudah Mantep Kita Pasangkan Dia punya Input Input Atau Di Kaki Positif Elfo Besarnya Soalnya Kalau Mau Ngambil Dari Supply Tone Kontrol Saya Takutkan Nanti Akan Membebani Bagian Resistor Resistor Untuk Supply 16V Ini Bakal Kepanasan Kita Tes Dulu Ya Kalau Memang Aman Ya Sudah Kita Ambil Dari Sini Aja Dan Sekarang Kita Akan Tes Dulu Tegangannya Sebelum Dipasangkan Ke Bagian Ke Modul Bluetooth Kita Akan Cek Tegangannya Untuk Ini Ada Kabel Merah Atau Maaf Untuk Kabel Putih Dan Kabel Hitam Ini Adalah Bagian Output IC Regulator Kita Pasangkan Dulu Stackernya Ke Stop Contact Ya Dan Kita Cek 5V Ya Baca 5V Dan Ini Untuk Input IC Regulator Adalah Kita Cek Ya 23,4V 23,4V Maaf Ya 23 23,5V Ya Intinya Di Kisaran 23 Tadinya Saya Mau Pasang Di Area Amplifier Ini Tapi Karena Disini Saya Lagi-Lagi Tidak Mau Atau Ingin Meminimalisir Noise Jadi Jadi Kita Tidak Tidak Akan Memasang Di Bagian Amplifier OCL Ini Ini Adalah Amplifier OCL 150W Nah Kita Akan Pasang Di Modul Tone Kontrolnya Karena Saya Ingin Memisahkan Bagian Ground Nya Dulu Jadi Saya Tidak Mau Menggabungkan Tidak Mau Menghubungkan Ground Dari Modul Bluetooth Ini Ke Bagian Modul Amplifier Ini Sebenarnya Bisa Dipasang Disini Asal Tidak Apa ya Tidak Menyatu Dengan Ground Ini Tapi Karena Disini Saya Ingin Menggunakan Kawat Jumperan Biar Dia Lebih Kuat Tahan Gataran Minim Gataran Tidak Gampang Copot Jadi Kita Akan Pasang Aja Di Bagian Modul Tone Kontrol Biar Kron Nya Lebih Dekat Ini Bagian Modul Tone Kontrol Di Depan Speaker Aktif Ini Sudah Kita Lepas Kita Akan Pasangkan Modul Bluetooth Ini Tiba Jauh Jauh Dari Input Tone Kontrol Nya Disini Untuk Socket Input Yang Ini Sobat Solder Jadi Ini Dia Nah Ini Kita Akan Pasangkan Di Samping Sini Posisi Seperti Ini Kira Kira Untuk Ground Kita Akan Ambil Bagian Input Tone Kontrol Jadi Bisa Kita Urut Kalau Bisa Tidak Jauh Dari Bagian Input Ini 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 Untuk Input Tone Kontrol Nya Bagian Sini Dia Tidak Jauh Saya Rasa Ini Masih Cukup Aman Untuk Meminimalisir Noise Maupun Dengung Kita Akan Memanfaatkan Jalur Yang Kosong Ini Yang Tidak Ada Komponen Ya Sobat Solder Sudah Terpasang Dan Kita Pasang Dia Punya Ke Lubangnya Ini Kita Pasang Satu Kawat Lagi Biar Dia Lebih Mantap Seperti Itu Kemudian Kita Solder Di Modul Bluetooth Kasih Solder Dulu Di Salah Satu Kawat Kemudian Untuk Kawat Yang Ini Kita Lihat Dia Kurang Belum Begitu Rapat Oke Kita Rapatkan Kembali Kemudian Kita Solder Oke Kemudian Kita Akan Pasang Dia Punya Kabel Supply Yang Ini Sobat Solder Untuk Kabel Supply Diperhatikan Jangan Sampai Kebalik Sampai 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 imi High Supply Sampai habt Sampai Sampai output dari modul bluetooth ke input tone control nya tapi disini saya akan tidak memasang langsung kita akan kasih jumperan berupa resistor dan ini kita sudah siapkan dua buah resistor ini adalah resistor 2200 Ohm atau 2k2 ini kita akan pasangkan di antara output bluetooth dengan input tone control nah cara pasangnya seperti ini sobat soldier kita cari dulu ini bagian input tone control nya yang mana nah untuk input tone control nya ini pastinya dia di socket input ya jadi kita lihat disini dia punya ini teksi jalurnya ya ini dan ini Oke akan pasang ini karena karena kautnya agak agak panjang jadi kita potong dulu ini kaki resistor nya secukupnya Oke ini ya kita udah potong kaki resistor nya kemudian kita pasang ini di salah satu kanal dulu kemudian kita pasang resistor satunya lagi di kanal sebelahnya ops maaf kameranya jatuh nah ini kita tidak memasang di sini ya di kaki potensionya karena kita berpikir nanti jangka panjang nanti pada saat penggantian potensi opologi nya mungkin nanti suatu saat dia tidak merepotkan atau tidak bikin kerjaan yang menggantinya nanti bakal menghambat oke ya seperti ini kita kemudian pasang disini ya yang ada tulisan L dan R nya oke ya ini kakinya kepanjangan jadi kita potong lagi nih kakinya dan tekuk ini dia punya kaki agar pas kemudian kita solder oke kita akan cek instalasinya dulu nih Apakah sudah benar oke untuk supply nya saya rasa ini udah benar kemudian bagian output modul bluetooth nya udah tersambung ke input modul tone control nya nah kita pasang dulu dia punya soket-soket tone control oh ya saya lupa kasih tahu nih tujuan saya menambahkan resistor ini agar dia nanti tidak mengganggu pada saat orang tidak menggunakan bluetooth jadi misalnya menggunakan line-in atau colokan RCA yang ada di belakang dia tidak bikin apa ya saling mengganggu jadi nanti kalau saling mengganggu biasanya sih nanti suaranya bakal kecil mengecil jadi ini mungkin akan mengecil tapi tidak apa ya tidak terlalu signifikan oke ya kita tes dulu nih dia punya bluetooth kita akan coba colok ke stop kontak Bismillah ini ya dia punya modul bluetooth udah nyala udah kedip-kedip kita akan cek noise dulu apakah ada noise di speaker nya ini kita coba besarkan volume nya ya kita kasih full oke untuk eh speakernya saya rasa aman tidak ada noise untuk Twitter nya ya ada sedikit ada sedikit tapi tidak terlalu apa ya tidak terlalu kentara atau terlalu berarti jadi saya rasa ini cukup minim nah ini kalau kalau kita tempelkan telinga di Twitter nya baru lah baru kedengaran dia punya suara kayak tik-tik gitu seirama dengan kedipan LED ya kita akan coba pairing dulu ke PC oke di sini nama bluetooth nya adalah XFWBT jadi kita akan coba konekkan oke dia langsung konek ya dia cuma bunyi nada ting-tong dan udah konek oke mantep ya udah udah mantep nih oke kita coba kasih pause dulu dia punya lagu di sana kemudian ini masih terhubung ya masih terhubung ini bisa dilihat ke depannya ini masih seperti ini kita coba naikkan volume atau kita coba eh kasih turun volume di dia punya ini ya di aplikasi winem yang saya pakai oke kemudian kita play kita akan cek apa ya dia punya noise ini ada noise ternyata tapi noise ini bisa didengar ya ini masih cukup minim noise ini noise dari modul bluetooth nya jadi ini bukan noise mendengung ada sih sedikit tapi saya rasa ini masih bisa ditoleransi tapi ini posisi volume nya adalah full kalau bagaimana kalau posisi volume nya sedengar tentunya noise nya lebih sedikit lagi yang kedengaran tapi ini akan oh iya sobat solir maaf nih saya lupa eh tadi ini noise nya bisa kedengaran ya saya kasih coba kasih full disini volume tone control nya saya kasih full kemudian untuk volume di PC saya kasih nol tapi lagunya sedang play jadi disini kita bisa mendengarkan dia punya noise nah ini noise nya ini masih bisa dimini bisa masih bisa di kita dengan cara memasang ground jadi ini saya lupa memasang ground menghubungkan ground bluetooth nya ke ground apa namanya ground tone control lah sudah kita akan hubungkan ini ya ini adalah ground nya kita akan hubungkan nah itu pas terhubung langsung dia lebih senyap lagi lebih minim lagi ground nya dengung nya ya kita ulangi lagi ya ini saya akan lepas dia punya jumperan jumperan ground nya ini ya sobat solir nah ini bisa didengarkan noise noise dari modul bluetooth nya kita satukan dia punya ground nah ini lebih minim lagi ya semoga bermanfaat mohon maaf ya kita jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh